Halo Sobat Youtube, kembali lagi dari Domeker kali ini kita akan bahas bagaimana cara mem-board up Yamaha R15 V3 pada generasi 2020 ini bisa berlaku untuk seri 2018, 2019, 2020 jadi buat teman-teman yang ingin board up bisa menjadi bahan referensi teman-teman untuk menaikkan sisi pada kapasitas mesin Yamaha R15 V3 teman-teman bisa lihat ya disini kondisi blok dan piston pada motor ini merupakan hasil malpraktek porting police ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kejelasan atas porting police yang bikin motor ini rusak, teman-teman nantikan videonya oke, jadi disini kita akan bahas dan unboxing blok BRT untuk Yamaha R15 V3 oke, disimak terus videonya sampai habis oke, disini kita sudah bongkar ya disini kita akan buka dulu ya buka dulu bloknya jadi biar kita bisa ada bahan pembanding blok BRT dengan blok Yamaha R15 V3 ya jadi kita akan buka dulu bloknya nah, ini dia oke, jadi ini bloknya ya blok Yamaha R15 V3 yang masih bawaan kondisinya ya disini lumayan bercelah banyak ya untuk ring pistonnya oke, jadi di piston ini sudah banyak ini ya banyak celah terhadap bloknya jadi daripada kita ganti dengan blok bawaannya kepala nanggung kita ganti aja dengan blok bore up dari BRT ya oke, ini akan saya bawa kita akan tunjukin blok BRT pada Yamaha R15 V3 sebentar kita akan taruh dulu disini oke, jadi disini kita sudah punya blok BRT forged keramik untuk Yamaha R15 oke, disini kita menggunakan blok diameter piston 63 mm di sini kita tuliskan juga untuk ukuran-ukurannya semua sudah diukur ya jadi semuanya ada inspeksi oke oke, kita langsung aja ke blok BRT kita akan buka nah, ini dia ini kita pakai blok BRT keramik ya jadi untuk Yamaha R15 V3 itu sudah gak ada lagi yang besi biasa semuanya pakai keramik oke dan untuk ring pistonnya itu menggunakan rig oke, kita akan buka dulu untuk bloknya kita akan buka sebentar, ini akan saya skip dulu karena kita bisa buka sendirian ya oke, teman-teman jadi disini sudah kita bongkar ya sudah kita bongkar untuk blok BRT-nya ya jadi kita buat thumbnail dulu ya kita buat thumbnail dulu oke nah, jadi disini sudah ada keterangan ya untuk bloknya kita bisa lihat disini adalah BRT bintang racing team dan kita akan ambusing keramiknya seperti apa sih gitu ya jadi untuk materialnya ini jujur ini sedikit lebih ringan daripada blok yang pernah saya kerjakan ya gitu ya kalau misalnya material dihasil itu sedikit lebih berat tapi kalau untuk keramik ini jujur kalau secara tangan ini lebih enteng ya oke kalau kita coba dengan tangan kiri saya pegang bloknya bawaannya nah ini berat loh lumayan berat sedangkan keramik ini enteng enteng banget jadi dari segi bobot aja ini sudah jelas lebih enteng ya terus untuk segi material materialnya bisa dibilang untuk bagian dalam bagian dalamnya ini benar-benar gimana ya benar-benar enak gitu untuk dipegang ya mungkin kalau teman-teman secara lihat ini kayak bahan-bahan halus tapi sebenarnya enggak ini karena memang kita speknya kita setting ulang lagi jadi ini bisa dijamin ini sangat halus untuk performanya bisa nanti kita akan buat di next episode ya oke setelah kita menulai blok kita akan bahas piston BRT-nya ya disini 63 program pin 14 oke disini kita belinya mentah mentah jadi kita bobot sendiri kita satu yang setting sendiri jadi kita bisa lihat ya disini clap-nya standar struk standar kompresi 11,5 banding 1 oke namun kita sudah bobot ulang disini dan untuk kompresinya juga sudah kita ubah sih sebenarnya enggak 11,5 lagi namun sudah jadi 11,9 oke dan apalagi ya untuk materialnya sih oke lah kualitas BRT enggak bisa diremehkan gitu kan dan kalau untuk ring pistonnya dia menggunakan rig ya rig sudah terkenal bandel bandel banget oke jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen bore up pakai blok BRT pada Yamaha R15 P3-nya teman-teman bisa gunakan blok BRT-nya ya ini bisa dijamin enak enak banget oke terus untuk menunjangnya menunjangnya kita perlu sesuatu yang lebih bagus ya misalnya kita gunakan knock on us untuk knock on us-nya kita bisa gunakan dari BRT juga ini R15 PPA jadi bisa kita gunakan juga mastercam dari BRT oke kalau misalnya teman-teman mengganti rocker aronius sekalian teman-teman bisa pilih dengan super mastercam ya jadi dia selesai sama rocker arm oke jadi kalau misalnya mau sekalian ya silahkan gitu kan dia malah lebih enak gitu ya jadi itu performanya bisa dibilang itu jauh lebih baik daripada kita ganti mastercam-nya doang gitu ya cuma yang disini kasusnya karena awalnya dia masih pengen blok standar ujung-ujungnya dia beli yang ini yang dari seri S tipe standar ya namun ketika berup saya sarankan untuk naikkan lagi ke seri V C28 dan ini masih menunggu seri knock on us-nya ya sebalik kita setting-setting lah oke yang penasaran dengan video setelah terpasang ditunggu aja dan yang penasaran dengan akibat porting polis silahkan ditunggu aja oke demikian video ini dibuat jika teman-teman merasa bermanfaat silahkan like jika ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah jika memikinkan kita akan buatkan tutorialnya oke saya Domeker dan dadah selamat menikmati selamat menikmati I read it for